sekarang kita akan melihat bagaimana deklarasi untuk tipe data string seperti yang sudah ibu bilang di video sebelumnya bahwa untuk tipe data string itu membutuhkan suatu cara tertentu ketika dia dipergunakan sebagai larik ataupun array jadi caranya yang pertama kalau kalian ingat pelajaran kita di awal kita tuh ada mendefinisikan terlebih dahulu tipe data dari suatu variable sehingga variable contohnya disini adalah variable huruf kita definisikan dia sebagai suatu tipe data dimana huruf itu sendiri nantinya itu adalah berisi string dengan panjang 30 karakter jadi sekarang si huruf ini adalah tipe data dimana isinya hanya memperbolehkan string yang berisi 30 karakter selanjutnya ketika kita ingin membentuk variable array itu sendiri maka kita buat var lalu nama dari array ataupun larik yang ingin kita buat contohnya variabelnya adalah nama dia merupakan suatu larik atau array dengan jumlah elemen 1 sampai 55 dengan tipe datanya adalah huruf tipe data huruf ini tadi siapa? tipe data huruf adalah string 30 itu artinya ketika user memasukkan nilai untuk variable nama itu adalah berupa string dengan maksimal panjang itu 30 kalau lewat 30 itu tidak akan lagi terbaca ataupun dipotong sampai 30 saja selain bisa mendeklarasikan variable dengan tipe data string kita juga bisa mendeklarasikan konstanta dengan tipe data string sama kalau kalian ingin mendeklarasikan elemen pada suatu larik dengan mempergunakan tipe data string maka harus didefinisikan dulu tipe data kalian tersebut contohnya disini tipenya itu adalah x dimana x itu adalah suatu larik 1 sampai 3 yang berisi string dengan panjang karakter 6 oke selanjutnya kita buat konstanta kita nah konstanta kita adalah nama sekarang nama itu bukan lagi variable kalau variable seperti ini ya dia belum ada belum ada isinya apa kalau konstanta sudah ditentukan isinya itu apa jadi nama itu adalah titik 2 tipe datanya apa tipe data konstanta nama tipe datanya adalah ini si x artinya dia berbentuk larik dengan 3 elemen masing-masing elemen itu dia berisi string dengan panjang 6 nah ini dia tipe data jadi maksudnya ini nama titik 2 nama adalah konstanta titik 2 tipe datanya siapa tapi tipe datanya definisikan dulu di type yaitu si array bla 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 ini ini tipe datanya dan isinya itu apa namanya juga konstanta ya kita harus definisikan langsung isinya itu apa jadi istinya itu ada kata pascal ingat kalau string kita pakai tanda petik seperti ini untuk dapat terbaca sebagai string c dan c++ kalau ini kalian panggil maka ketika kalian panggil ini kan tadi oh ini nama ya sorry ini nama ya arraynya itu nama nama 1 ini bukan x ini nama nama 1 itu isinya adalah pascal karena ini dia pascal ini itu dia adalah konstanta nama tetapi yang subscribenya ataupun indeksnya itu yang satu itu pascal kalau nama 3 itu adalah 123 berarti yang ini yang si plus plus kira-kira seperti ini jadi konstantannya tadi bisa dipanggil elemennya saja nah ini bisa kalian buat di dalam suatu pemograman yang kalian panggil ini saja itu boleh seperti itu selanjutnya kita lihat bagaimana bila data yang ingin dimasukkan itu ada batasannya contohnya seperti ini ya kita definisikan dulu tipe data tipe data kita range umur dari 17 sampai 100 nah selanjutnya variable kita nanti inilah larik kita yaitu si x dia merupakan larik dari elemen 1 sampai 200 tetapi isi elemen sampai 1 sampai 200 tadi itu adalah si range umur atau isinya itu hanya ini hanya 17 sampai 100 jadi yang 1 itu 17 dan berikutnya itu hanya sampai 100 kalau misalnya bu belum sampai 200 tapi ini sudah habis 100nya maka diulang dari awal dari 17 lagi diulang seperti itu ini kalau misalnya kita data yang ingin dimasukkan itu kita mau buat batasannya selanjutnya bila data yang ingin dimasukkan ada batasannya juga sama seperti yang tadi ya ada batasannya maka sama kalau ini kan batasannya kita buat dalam bentuk angka 17 sampai 100 nah ini batasannya boleh dalam bentuk kata-kata contohnya hari minggu senin serasa rabu kamis jumat sabtu seperti itu dengan hari sama dengan buat di dalam kurung lalu buat apa yang ada di dalamnya seperti itu nah selanjutnya disitu cara pemanggilannya sama seperti tadi variable si x tadi inilah larik yang mau kita buat yang isinya bakal hari-hari ini array larik 1 sampai 25 ada 25 jumlah hari di dalam larik kita dah kemudian tipe datanya hari artinya disini dia itu hanya isinya ini saja 7 elemen ini saja isinya sehingga nanti kalau misalnya 1 sampai 7 sudah berisi hari minggu senin selasa rabu kamis jumat sabtu diulang lagi untuk yang 8 sampai seterusnya itu diulang dari hari minggu lagi kira-kira seperti itu nah ini bisa kita pergunakan dalam program yang memang membutuhkan pemanggilan pada waktu-waktu yang tertentu ataupun pemanggilan pada indeks yang tertentu selanjutnya deklarasi konstanta integer nah kalau deklarasi konstanta integer contohnya seperti ini kalau deklarasi konstanta kan kita bukan var var ini untuk variable yang belum ada isinya yang isinya itu bakal nanti di inputkan oleh user atau seperti ini isinya itu dia sudah di dalam tipe datanya dibatasi kalau konstanta itu kan memang sudah ada isinya maka definisiannya seperti ini kalau dia kita batasi x konstanta x merupakan suatu larik dengan jumlah elemen 1 sampai 5 dimana semua elemen tersebut itu tipenya integer langsung saja sama dengan apa elemen elemennya itu tadi nilai dari 1 yang berindeks 1 itu adalah 6 x yang berindeks 3 1 2 3 itu adalah 3 7 5 jadi kalau dipanggil 1 1 itu sudah ada nilainya kita definisikan disini ini cara kita membuat konstanta selain dengan cara yang tadi kita definisikan dulu tipenya kalau yang didefinisikan dulu tadi tipenya itu salah satunya misalkan dia bertipe string yang dimana dia berupa gabungan-gabungan karakter yang cukup panjang sehingga kalau kita buat itu dia sangat panjang selanjutnya deklarasi konstanta bolehan nah kalau bolehan kan itu terdiri dari dua ya ada true dan ada false sama seperti tadi kalau deklarasi konstanta kita pakai kons kalau yang tadi kita deklarasi tipe bolehan ini yang konstanta x bertipe larik dengan jumlah elemen itu hanya 3 dan tipenya itu bolehan langsung bisa kalian masukkan sama dengan apa-apa saja dia true false false sehingga kalau misalnya dipanggil x1 itu nilainya true kalau x3 yang dipanggil itu nilainya false cara penganggilannya jangan lupa seperti ini pakai tanda kurung siku dan indeks yang keberapa selanjutnya deklarasi konstanta char char itu karakter ini bisa mempergunakan konstanta lalu lalu apa nama konstantannya dia adalah array yang memiliki elemen tiga jumlahnya lalu dia tipe datanya adalah char kalau tipe data char bisa langsung sama seperti bolehan dan sama seperti yang tadi ya integer itu bisa langsung kita sebutkan disini yaitu char nya adalah f g e h dan ingat karena ini char maka dia pakai tanda petik seperti ini kalau ini dipanggil x1 yang kita panggil berarti itu adalah huruf f dan kalau x3 yang dipanggil berarti adalah huruf h seperti ini cara mendefinisikan suatu array yang dalam bentuk konstanta bukan variable pada video selanjutnya kita akan melihat lari dengan dimensi yang banyak kalau ini dimensinya hanya satu baris saja seperti ini f g h hanya seperti ini nanti bagaimana kalau kita mau membuat matriks itu artinya kita membuat dimensinya banyak itu akan dipelajari di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.